Chapter 601 Luo Zheng Terluka Luo Zun dengan sungguh-sungguh mengambil buku ilmu Dao Pedang Surgawi, karena dia ingin menyerahkan buku ilmu Dao Pedang Surgawi, dan hanya dengan cara inilah Menara Tresor akan memberikan kuota kepada Derek Xiao. Saudara Xiao, ini adalah 20 pil Tian Xia dan 20 pil Qing Feng. Keduanya memiliki kualitas terbaik. Lui mengeluarkan cincin penyimpanan, kami akan memobilisasi sisa 160 pil harta karun kepada Saudara Xiao sesegera mungkin. Jika Anda sangat membutuhkannya, saya akan memberi tahu cabang lain sesegera mungkin untuk mentransfernya. 40 pil harta karun ini cukup untuk saat ini, dan sisanya tidak perlu. Terburu-buru, kata Derek Xiao acuh tak acuh. Bagaimanapun, 40 pil harta karun ini cukup untuk dia dan keluarganya gunakan untuk sementara waktu. Belum lagi Derek Xiao masih memiliki 50 grid return pills di tangannya. Lui secara alami mengetahui jumlah pil harta karun di tubuh Derek Xiao sebagai cucu Luo Zun, dia hanya makan kurang dari 10 pil harta karun ketika dia sudah begitu tua. Bukan karena dia tidak mau makan, tetapi meskipun dia memiliki status yang luar biasa di Menara Tresor, dia harus memberikan kontribusi yang besar untuk menggunakan pil harta karun, atau membelinya sendiri. Tidak mudah untuk membeli obat harta karun-harta karun sendiri, tidak seperti Xiao Yun, dia tidak dao pedang Derek Xiao. Di mana guru? Derek Xiao memandang Lui. Guru ada di Menara Tresor. Ngomong-ngomong, guru juga telah membicarakan tentang Anda. Dia berkata bahwa Anda harus pergi menemuinya ketika Anda ada waktu luang, kata Lui sambil sedikit tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa Derek Xiao menyelamatkan guru Su Yuan, tetapi Tuan Su Yuan tidak menceritakan kisahnya, dia hanya menceritakannya dan Luo Zun. Luo Zun tidak membiarkan masalah ini menyebar, karena akan membawa masalah yang tidak perlu pada Derek Xiao, dan Derek Xiao sendiri tidak bermaksud membiarkan orang lain mempublikasikan masalah ini. Untuk menyelamatkan guru Su Yuan, bahkan jika Menara Tresor memberinya hadiah, itu tidak akan cukup. Beri saja Derek Xiao pil ajaib lagi, yang tidak seberharga ramuan harta karun yang dimiliki Derek Xiao. Setelah mendengar kata-kata ini, Derek Xiao sudah mengerti apa yang ingin dilakukan guru Su Yuan jelas bahwa dia ingin menyempurnakan Dewa Kedua. Apakah ada orang di sekitar? Derek Xiao tiba-tiba bertanya. Lu Yi langsung mengerti dan memberi isyarat kepada Florida, buka formasi, tutup ruang tamu ini, dan jangan izinkan siapapun mendekat. Yal Florida dengan cepat mengaktifkan formasi. Dengan munculnya formasi tertutup, seluruh ruang tamu tertutup rapat. Ini unik untuk Menara Tresor formasi tertutup ini akan diaktifkan saat memperdagangkan beberapa barang berharga. Bawalah mereka ke guru secara langsung, dan katakan padanya bahwa aku hanya membutuhkan setengah dari dewa yang dimurnikan, dan dia akan mengurus sisanya. Derek Xiao menempatkan dua buah dewa misterius lengkap di depan Lu Yi. Melihat dua buah dewa misterius ini, Lu Yi langsung terkejut. Dia juga seorang alkemis, dan ahli pil ajaib dia tahu cara mengidentifikasi obat spiritual, obat harta karun, dan zat lainnya sejak dia masih kecil. Bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa ini buah dewa misterius adalah obat dewa, kuncinya adalah obat dewa ini sangat lengkap. Obat dewa yang 100% lengkap. Dan ada dua tanaman. Bahkan Lu Yi, yang selalu mendapat informasi lengkap, tersipu dan bernapas dengan cepat saat ini. Di mata para alkenis, obat spiritual dan obat harta karun berkualitas tinggi bagaikan harta karun, apalagi obat dewa berkualitas tinggi. Lu Yi akhirnya mengerti mengapa guru selalu menyebut Derek Xiao Su Yuan sama sekali tidak memikirkan tentang Derek Xiao, tetapi tentang dua obat dewa ini. Tuan Su Yuan tidak memberi tahunya, mungkin karena dia takut membocorkannya. Lagi pula, obat dewa yang 100% lengkap hanya dapat ditemukan tetapi tidak dapat diperoleh seorang Grandmaster Pramupil yang hebat mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan 100 orang obat dewa, jika Anda bisa menemukannya, itu akan menjadi berkah yang besar. Menurut Lu Yi, nilai dari kedua obat dewa ini tidak lebih buruk daripada buku Surgawi Dao Pedang. Saudara Xiao, apakah setengahnya terlalu banyak? Lu Yi mengerutkan kening Anda harus tahu bahwa untuk memurnikan dewa, obat dewa hanyalah bahan utama ini juga membutuhkan sejumlah besar obat harla karun dan bahan lainnya, dan Anda juga harus menanggung konsekuensi kegagalan, jadi Menara Tracer belum tentu menyetujui permintaan Derek Xiao. Setengah dari persyaratan, kamu melakukan kesalahan. Aku tidak berbicara dengan Menara Tracer kamu, tetapi dengan guru. Ini hanya transaksi pribadi di antara kita. Aku tidak berniat membiarkan Menara Tracer terlibat. Derek Xiao melambaikan tangannya dan berkata, Jadi begitu, kupikir kamu berencana untuk bekerja sama dengan Menara Tracer. Lu Yi tiba-tiba mengerti bahwa jika itu hanya kerja sama pribadi, setengah dari Derek Xiao Yun tidak akan banyak, tetapi jika itu adalah kerja sama dengan Menara Tracer, maka Derek Xiao hanya bisa mendapatkan paling banyak 30%. Namun tingkat kegagalan kerjasama swasta akan lebih tinggi, sedangkan tingkat kegagalan kerjasama dengan Menara Tracer akan lebih rendah, hal ini menjadi masalah pro dan kontra dalam memilih. Saudara Xiao, Derek Xiao, memandang Lu Yi. Saya mewakili diri saya sendiri. Lu Yi berkata setelah ragu-ragu, Yah, kamu boleh terlibat, tapi separuh dari yang kuinginkan tetap sama, dan kamu bisa mendiskusikan separuh sisanya dengan guru, kata Derek Xiao. Faktanya, Lu Yi tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga mewakili Luo Zun, yang berarti Luo Zun sebenarnya ingin terlibat. Bagaimanapun, Luo Zun pasti juga menginginkan Dewa Kedua sebagai cucunya, Lu Yi tentu saja ingin memperjuangkan kakeknya. Tentu saja, Derek Xiao harus setuju. Bagaimanapun, Derek Xiao saat ini bukan lagi mantan kultifator lepas Derek Xiao Master Bumi dari klan surgawi Xiao dengan hormat memanggilnya Tuan Muda. Jika Derek Xiao tidak setuju, Lu Yi tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Derek Xiao setuju, Lu Yi segera berseri-seri dengan gembira. Selama Derek Xiao setuju, Tuan Su Yuan tidak akan mendapat banyak masalah. Bagaimanapun, Tuan Su Yuan dan Luo Zun adalah teman dekat, dan dia juga luis guru, baik secara emosional maupun rasional tidak akan menolak kerja sama mereka. Memurnikan Dewa Pesilat setengah Dewa juga membutuhkan obat-obatan dan obat spiritual obat harta karun dalam jumlah besar, yang mungkin tidak dapat disediakan oleh Master Su Yuan, namun Luo Zun dapat menyediakannya. Kalau begitu aku akan mengirimkan dua obat dewa ini kepada guru terlebih dahulu. Lu Yi dengan cepat mengeluarkan dua kotak giyok dingin 10.000 tahun, lalu dengan hati-hati mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kotak giyok dingin 10.000 tahun. Lu Yi adalah sangat berhati-hati selama prosesnya, karena takut merusak kedua obat dewa tersebut. Setelah itu, Lu Yi pergi dengan membawa dua obat dewa. Adapun Derek Xiao, dia kembali ke halaman yang diatur oleh Florida. Liam Hong juga ditempatkan sementara di sini. Derek Xiao melihat dan menemukan bahwa dia masih koma, tetapi karena efek buah dewa misterius, Hong nafas Liam Hong sudah berangsur-angsur menjadi tenang. Derek Xiao tidak tahu kapan Liam Hong akan bangun. Setelah kembali ke kediamannya, Derek Xiao menyegel ruangan, mengeluarkan dua pil harta karun, dan mulai memakannya, berlatih sambil memakannya. Empat hari telah berlalu. Setelah menelan hampir 30 pil harta karun, nafas Derek Xiao akhirnya berubah, nafas yang lebih kuat keluar, dan seniman bela diri muncul di depan mata Derek Xiao, menjadi lebih solid dari sebelumnya. Alarm Misteri Tao. Pada saat ini, Derek Xiao telah mencapai puncak alam Misteri Tao, dan hanya selangkah lagi dari setengah langkah Yuan Ling. Masih ada bagian obat di dalam tubuh yang belum dicerna Derek Xiao memperkirakan itu akan memakan waktu hingga 10 setengah hari untuk mencapai setengah langkah Yuan Ling tingkat spiritualitas. Menara Tracer hanya memiliki tiga jenis pil harta karun, dan aku telah membawa semuanya ke titik di mana tidak ada efeknya, Derek Xiao melihat pil harta karun yang tersisa dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya dia harus melakukannya cobalah membuat kesepakatan dengan Precious Room di masa depan. Menara Tracer sebenarnya memiliki lebih dari 20 jenis formula ramuan harta karun, tetapi hanya ada tiga yang dapat disempurnakan secara stabil, dan ketiga formula ini telah dikembangkan dan ditingkatkan setelah puluhan ribu tahun penelitian dan pengembangan berkelanjutan. Karena tingkat keberhasilan pil harta karun lainnya terlalu rendah. Menara Tracer pada dasarnya tidak dapat memperbaikinya. Tidak hanya Menara Tracer, tetapi juga Precious Room, hanya ada tiga atau empat pil harta karun stabil yang tersedia. Saudara Xiao, apakah kamu di dalam? Suara mendesak Florida tiba-tiba datang dari luar pintu. Aku di sini, tapi terjadi sesuatu. Derek Xiao mengerutkan kening, nada suara Florida tidak hanya mendesak, tapi juga sedikit panik dan gugup. Luo Zun diserang dalam perjalanan kembali ke cabang keempat dan terluka parah, kata Florida cepat. Chapter 602 lemah dan diintimidasi. Luo Zun terluka parah. Kapan itu terjadi? Derek Xiao membuka pintu dan menatap Florida dengan cemberut. Belun larna ini? Jawab Florida. Bagaimana lukanya? Derek Xiao bertanya. Saat ini masih belum jelas. Pengawas patroli baru saja memberi tahu Tuan bahwa Tuan Luo Tuan terluka parah dan meminta saya untuk datang dan menemui Anda sesegera mungkin, kata Florida cepat. Tunggu sebentar, aku akan memeriksanya lalu pergi. Derek Xiao melihat ke arah Liam Hong dan menemukan bahwa dia masih koma, tetapi sekarang nafas Liam Hong telah stabil, sepertinya tidak ada yang serius saat ini, tetapi dia tidak tahu kapan dia akan bangun. Setelah menonton Liam Hong, Derek Xiao mengikuti Florida dan meninggalkan halaman. Mungkin karena kecemasan, kecepatan Florida jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan Derek Xiao juga mempercepat langkahnya untuk mengikutinya. Saat kita masuk lebih dalam ke cabang keempat, penjagaannya menjadi semakin ketat. Semakin dekat kita ke kediaman Luo Zun, semakin kuat penjaganya, dan bahkan ada orang kuat yang menjaganya. Ini adalah tempat penting dari cabang keempat. Tidak ada yang bisa masuk sesuka hati. Seorang pria kuat di puncak alam spiritual esensi menghalangi jalan Derek Xiao dan keduanya. Paman Yu, dia adalah temanku, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan kakekku. Lu Yi datang dari belakang. Derek Xiao memperhatikan bahwa dia terlihat sedikit kuyu, dan diperkirakan Luo Zun terluka parah. Nona besar, Tuan Luo Zun terluka parah sekarang jika penatua sesepuh mengetahui bahwa Anda membawa seseorang secara diam-diam, saya khawatir pria kuat bernama Yu Bo mengerutkan kening. Jika dia bertanya, katakan saja itu orang yang saya undang, kata Lu Yi. Ini, pria kuat bernama Yu mengerutkan kening. Parman Yu, kakekku sekarang terluka parah. Bolehkah aku meminta temanku untuk datang dan membantu? Oke, Luo Tianming tetap ingin dimintai pertanggung jawaban, jadi aku akan memikul tanggung jawab itu, kata Lu Yi dengan wajah serius. Pria kuat bermarga Yu menghela nafas ringan. Dia tidak ingin menyinggung perasaan Lu Yi. Bagaimanapun, Luo Zun cukup baik padanya dia segera berhenti mencoba menghentikan Derek Xiao. Saudara Xiao, cepat ikut aku, Lu Yi mendesak Derek Xiao. Bagaimana cedera Luo Zun? Derek Xiao bertanya setelah menyusul. Kakek terluka parah, dan situasinya sangat aneh. Dia mengalami koma. Saya telah mencoba banyak metode untuk membangunkannya, nafas kakek semakin lemah. Saya sudah memberi tahu guru. Ini akan memakan waktu lama agar guru tiba, aku khawatir sesuatu akan terjadi selama periode ini, jadi aku ingin memintamu untuk membantuku. Lu Yi berkata dengan air mata berlinang. Dia akhirnya menunggu Luo Zun kembali, tetapi dibunuh dalam beberapa hari. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Derek Xiao bertanya. Saya tidak tahu, saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Lu Yi menggelengkan kepalanya. Hal itu terjadi begitu tiba-tiba meskipun orang telah dikirim untuk menyelidikinya, sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat menemukannya. Dugaan saya, kembalinya kakek mungkin telah menyentuh kepentingan sebagian orang, sehingga mereka menjadi sasaran balas dendam, atau mungkin karena kakek sendiri belum pulih, kata Lu Yi. Saat ini, mereka telah sampai di halaman. Ada seorang pelayan menunggu di luar, dan Luo Zun sedang berbaring di kamar saat ini, vitalitasnya sangat lemah, seperti lilin yang berkedip-kedip yang bisa menghilang kapan saja. Vitalitas kakek semakin lemah. Aku telah memberinya beberapa pil harta karun, tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Lu Yi berkata kepada Derek Xiao, ekspresinya penuh kekhawatiran. Biarkan aku memeriksanya dulu. Derek Xiao berjalan mendekat, duduk di tepi tempat tidur dan memeriksa kondisi Luo Zun. Aneh bahwa Luo Zun tidak memiliki luka di tubuhnya, tetapi dia mengalami koma, dan kondisinya seolah-olah dia terluka parah dan sekarat sama seperti manusia. Kamu tidak perlu melihat, dia diracuni oleh serangga Yin Ming, suara Emperor Yun terdengar. Yin Ming Wom. Ini adalah pertama kalinya Derek Xiao mendengarnya. Jenis monster khusus yang berspesialisasi dalam menyerap vitalitas makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Karena sangat langka, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Telur yang dihasilkan oleh cacing jinak tidak berwarna dan tidak berbau, bahkan hampir transparan jika dimasukkan ke dalam makanan dan diberikan kepada pembudidaya praktisi bela diri, telur cacing tersebut akan menetas di dalam tubuh dan kemudian menempel jauh di dalam tubuh. Metode normal tidak dapat mendeteksinya sama sekali, bahkan jika Grandmaster Pramu Pil hebat datang, itu akan sia-sia, Emperor Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Derek Xiao bertanya dengan cepat. Tentu saja ada cara, tapi sudah terlambat. Luo Zun bisa bertahan hingga 3 jam, kata Emperor Yun. 3 jam, Derek Xiao tampak tegang. Dalam waktu sesingkat itu, hanya ada satu cara yang mungkin, tapi tingkat kegagalan metode ini sangat tinggi. Apakah dia bisa menolaknya tergantung padanya? Dengan metode ini, dia mungkin bisa hidup untuk sementara waktu, tapi apakah dia bisa bangun dan pulih, itu tergantung kehendak Tuhan, kata Emperor Yun. Metode apa? Derek Xiao bertanya dengan cepat. Sederhana sekali. Ambil 6 bulu api dari 10 api Phoenix api dan masukkan ke anggota badan, dada, dan kepalanya. Bulu api dari 10 api Phoenix api memiliki efek menahan serangga dunia bawah, tapi itu benar tidak mudah untuk menghancurkan mereka, jadi kita hanya bisa menahan mereka, dan kemudian melihat apakah dia bisa bersaing dengan serangga yinming. Emperor Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Setelah Derek Xiao menanyakan Emperor Yun secara detail, dia kembali tenang, lalu memandang Lu Yi dan berkata, saya punya cara, tetapi metode ini sangat berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, kakek Anda mungkin mengalami kecelakaan. Tapi jika kamu tidak menggunakannya, kakekmu hanya akan hidup paling lama 3 jam. 3 jam. Lu Yi ragu-ragu. Derek Xiao tidak berkata apa-apa lagi. Kata-kata itu sudah diucapkan. Adapun bagaimana memutuskannya, itu urusan Lu Yi. Setelah beberapa saat, Lu Yi mengertakkan gigi dan berkata, Saudara Xiao, tolong ambil tindakan. Terlepas dari apakah kakek saya selamat atau tidak, saya akan memikul semua tanggung jawab. Derek Xiao mengangguk, dan tanpa basa-basi, dia mengeluarkan 6 bulu api, lalu membelah kulit anggota badan dan dada Luo Zun, dan memasukkan bulu api itu, serta yang terakhir di kepalanya. Metode Derek Xiao sangat aneh, dan Lu Yi juga terkejut, tetapi dia tidak menghentikannya, karena dia memilih untuk mempercayai Derek Xiao, terserah pada Derek Xiao untuk melakukannya. Dengan 6 bulu api, nafas Luo Zun mulai sedikit membaik, meski masih lemah, setidaknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Lu Yi nafas Luo Zun telah pulih. Saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan. Kesulitan yang tersisa hanya dapat diandalkan oleh Tuan Luo Zun, dia akan tetap dalam situasi ini setidaknya selama sebulan. Jika dia tidak dapat bertahan, tidak ada yang dapat dia lakukan. Tentu saja, jika dia bisa bertahan hidup di masa lalu, dia pasti akan bangun dalam sebulan. Derek Xiao berkata kepada Lu Yi, Saudara Xiao, apa yang terjadi dengan kakekku? Lu Yi hendak berbicara, tetapi tiba-tiba pintu kamar itu diketuk hingga terbuka. Terdengar suara keras dan pintunya hampir hancur. Lu Yi, Paman Besar terluka parah. Ketika dia seharusnya beristirahat, kamu sebenarnya membawa seseorang untuk mengunjunginya secara pribadi. Jika ada yang salah dengan Paman Besar, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada keluarga Luo dan menara Tresor kami? Bersamaan dengan raungan itu, seorang lelaki datang menemuinya secara pribadi. Seorang lelaki tua dengan dagu tipis dan pipi kurus berjalan masuk dengan agresif bersama sekelompok besar orang. Luo Tianming, kakekku sedang beristirahat, dan kamu menerobos masuk dengan sekelompok orang. Wajah Lu Yi membiru karena marah tepat ketika orang-orang ini mendobrak pintu, nafas Luo Zun yang akhirnya naik turun. Berani. Lancang. Lu Yi, sebagai seorang junior, kamu benar-benar berani memanggil orang yang lebih tua dengan nama depan mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menyembuhkanmu? Luo Tianming menunjuk ke arah Lu Yi dengan jari horizontalnya, dan kemudian berteriak kepada orang di sampingnya dia. Ayo, beri aku istirahat dulu tangkap Lu Yi dan tangani dia sesuai aturan klan Luo nanti. Dalam sekejap, anggota klan Luo siap mengambil tindakan. Wajah Lu Yi menjadi gelap. Melihat Luo Tianming dan yang lainnya, hatinya tergelitik. Ini adalah anggota sukunya. Meskipun dia telah melihat wajah jelek mereka, dia tidak menyangka orang-orang ini akan ada di sini. Sudah waktunya untuk berbalik melawan satu sama lain. Chapter 603 saya dapat memberi Anda kompensasi yang sesuai. Lu Yi dibesarkan di Menara Tracer dan telah bertemu terlalu banyak orang, dia lebih dewasa sebelum waktunya dan memahami hati orang lebih baik daripada teman-temannya. Luo Tianming dan yang lainnya datang pada saat ini. Lu Yi tidak bisa tidak curiga bahwa keadaan Luo Zun saat ini mungkin terkait dengan Luo Tianming dan yang lainnya. Jika tidak, mereka tidak akan datang saat ini. Tangkap mereka dulu. Luo Tianming melambaikan tangannya. Kamu berani menyentuhnya. Ledakan kemarahan datang, dan Tuan Su Yuan meledak dengan marah. Melihat Guru Su Yuan, ekspresi Luo Tianming dan yang lainnya tidak bisa tidak berubah. Mereka dapat membuat masalah bagi Lu Yi, tetapi Guru Su Yuan dan yang lainnya tidak berani menyinggung Guru Su Yuan. Bagaimanapun, ini adalah hal yang hebat Grandmaster Pramupil Menara Tracer, dan kultivasi tidak tinggi, tetapi statusnya tidak rendah. Tuan Su Yuan, Lu Yi telah melanggar aturan klan-klan Luo kita. Sebagai penjabat pemimpin klan, saya harus menanganinya sesuai dengan aturan klan kata Luo Tianming dengan suara yang dalam. Memang benar dia adalah anggota keluarga Luo Anda, tetapi dia juga murid saya. Apa? Anda ingin menyentuh murid saya? Baiklah, saya akan pergi ke gedung utama nanti untuk mencari wakil pemilik untuk memberikan komentar Tuan Su Yuan melirik Luo Tian dengan acuh-ta-acuh. Mendengar kata-kata ini, Luo Tianming tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit malu. Orang lain secara alami tidak memenuhi syarat untuk menemui wakil Tuan Tanah, tetapi Tuan Su Yuan berbeda. Dia dapat menemuinya kapanpun dia mau. Jika Tuan Su Yuan benar-benar pergi ke wakil Tuan Tanah, jika pembuat poster asli menggugat mereka, itu akan merepotkan. Tuan Su Yuan, Lu Yi diam-diam membawa orang untuk mengganggu istirahat paman besar. Kata Luo Tianming. Saudara Xiao adalah seseorang yang Luo Zun hargai. Apa salahnya dia datang mengunjungi Luo Zun? Oke, sekelompok besar dari kalian mengganggu istirahat Luo Zun dengan membuat keributan di sini. Keluar sekarang, jangan tinggal di sini. Di sini sangat bising. Tuan Su Yuan melarbaikan tangannya dengan tidak sabar. Luo Tianming mendengus tidak senang, menatap Lu Yi dalam-dalam, lalu memanggil yang lain untuk pergi. Melihat Luo Tianming pergi, Lu Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan berkata, mereka menjadi semakin berlebihan, dan sekarang mereka langsung masuk ke kediaman kakek saya. Kamu harus bersiap, Tuan Su Yuan menghela nafas. Apakah kamu siap? Lu Yi mengerutkan kening. Ada alasan mengapa silsilah Luo Tianming menjadi semakin sombong. Saya mendengar dari wakil Tuan Tanah bahwa saudara laki-laki Luo Tianming, Luo Tianyu, sudah mundur. Diperkirakan dia telah menembus ke tingkat master bumi, dan dia sendiri adalah seorang kultifator senjata telah menembus ke tingkat master bumi kali ini, dan bahkan jika dia adalah tingkat integrasi pertama, dia tidak jauh lebih buruk daripada tingkat kendala tanda kurang lebih. Guru Su Yuan berkata perlahan, meskipun kakekmu juga master bumi, dia telah terkekang selama 10 tahun, tubuhnya telah menua, dan kekuatannya tidak sebaik sebelumnya. Kekuatan keluarga Luo selalu ada di dalam tangan kakekmu, Luo Tian. Dan jika kamu berasal dari silsilah itu, kamu pasti tidak akan merenbiarkan kekuatan berlalu begitu saja. Mendengar ini, wajah Lui menjadi lebih jelek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan berlinang air mata, guru, apa yang harus saya lakukan. Jika kakekmu masih utuh, bahkan dengan kekuatannya yang dulu, dia masih bisa mengintimidasi silsilah Luo Tianyu. Tapi sulit untuk mengatakan bagaimana keadaannya sekarang. Jika situasinya benar-benar buruk, kamu harus melepaskan sisi Luo sebagai sesegera mungkin. Baiklah, tidak perlu terus-terusan bertahan, saran guru Su Yuan. Tapi ini adalah hasil usaha kakekku seumur hidup bagi Luo Xi, kakekku membayar harga nyawanya. Lui tampak tidak mau. Besiaplah untuk kemungkinan terburuk. Setelah Tuan Su Yuan menghiburnya, dia memeriksa tubuh Luo Zun dan tiba-tiba merasakan bulu api di dalamnya, dan matanya tidak bisa tidak menunjukkan keterkejutan. Yusang, karnu tetap di luar, ada yang ingin aku katakan kepada Saudara Xiao, kata Tuan Su Yuan dengan sungguh-sungguh. Um, Lui mengangguk dan keluar kamar. Apakah kamu melakukannya? Tuan Su Yuan memandang Derek Xiao dan bertanya. Apakah kamu sudah lama mengetahui situasi Luo Zun? Derek Xiao bertanya tanpa menjawab, karena ketika Tuan Su Yuan datang, dia tidak memeriksa situasi Luo Zun terlebih dahulu, tetapi mencoba membujuk Lui. Jelas, Tuan Su Yuan mungkin sudah tahu. Tahu tentang situasi Luo Zun. Situasi yang mulia. Yusang telah memberitahuku tentang situasi detailnya. Berdasarkan gejalanya, dapat disimpulkan bahwa dia telah terinfeksi oleh Yin Mingwom. Pada dasarnya tidak ada obat untuk penyakit ini. Kamu menguburkan 10 bulu api untuknya. Apakah metode ini efektif? Tuan Su Yuan dia tidak bisa tidak melihat ke arah Derek Xiao. Efeknya memang ada, tapi apakah dia bisa bertahan tergantung pada Luo Zun sendiri, kata Derek Xiao. Apakah ada kemungkinan? Tuan Su Yuan tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, karena di masa lalu, orang yang terinfeksi oleh Yin Mingwom hanya akan mati. Sekitar 20%, kata Derek Xiao. Sekitar 20%, itu lebih baik daripada tidak ada peluang di 10% Tuan Su Yuan mengangguk. Bukan karena dia tidak marah, tetapi dia menekannya. Bagaimanapun, Lui masih membutuhkan dukungan dari guru, dia harus Anda harus tetap tenang untuk menghadapi masalah yang terjadi selanjutnya. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Derek Xiao memandang Tuan Su Yuan. Aku tidak tahu. Tuan Su Yuan menggelengkan kepalanya, mungkin itu adalah mantan musuhnya, atau mungkin beberapa orang tidak ingin dia kembali. Jika saya tahu dia akan menghadapi krisis seperti itu, saya seharusnya tidak membiarkan dia kembali. Bisakah kamu mengetahuinya? Derek Xiao bertanya. Saya sudah memeriksanya. Sulit untuk mengatakan apakah hal itu dapat diketahui. Orang yang melakukannya sangat bersih dan rapi, meninggalkan sedikit jejak. Tuan Su Yuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian melirik Luo Jun yang berada di sana berbaring di tempat tidur, mungkin, ini adalah bencana besar yang harus dia atasi. Jangan bicarakan ini lagi. Dua barangmu, Yu Sang, telah dikirim dan ada di tubuhku. Jika kamu ingin memperbaikinya, kamu perlu mempersiapkannya untuk jangka waktu tertentu. Setidaknya akan memakan waktu satu atau dua bulan. Jika memakan waktu lebih lama, bahkan mungkin memakan waktu satu setengah tahun, kata Guru Su Yuan. Tidak apa-apa. Berikan saja padaku saat kamu memperbaikinya, kata Derek Xiao. Bagaimana jika pemurniannya dihancurkan? Guru Su Yuan bertanya. Jika hancur, maka hancur. Derek Xiao mengangkat bahu dengan acuh-ta'acuh. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Saudara Xiao, gedung utama mengirim utusan, mengatakan bahwa dia ingin berbicara denganmu tentang buku surgawi Dao Pedang, kata Lui. Buku surgawi Dao Pedang. Derek Xiao sedikit mengernyit. Utusan itu menunggumu di luar, jawab Lui, dengan nada marah. Derek Xiao tidak bertanya lagi, tapi berjalan keluar ruangan. Seorang lelaki tua berpakaian hitam dengan hiasan emas berdiri di luar pintu, sosoknya tegap dan memancarkan aura yang sangat kuat. Apakah kamu yang menjual kitab Dao Pedang ke menara tracer kami? Utusan dari gedung utama sedikit mengangkat ke lopak matanya, menatap Derek Xiao dan berkata, ekspresi dan nadanya penuh kebanggaan. Lui berdiri di samping dan mendengarkan, merasa tidak nyaman. Buku Dao Pedang surgawi telah dijual ke menara tracer Anda, dan harganya telah dinegosiasikan. Apakah ada perubahan? Derek Xiao bertanya dengan cemberut. Seperti ini. Menara tracer kami tidak setuju dengan harga yang dinegosiasikan luo zun, jadi kesepakatan ini, kata utusan dari gedung utama. Karena penjualan tidak dapat diselesaikan, maka kembalikan buku Dao Pedang Dao kepadaku, dan aku akan mengembalikan pil harta karun itu kepadamu. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan membawanya ke precious room dan menjualnya. Derek Xiao berkata dengan acuh tak acuh, awalnya karena luo karena penampilanmu yang terhormat dan telah bekerja sama dengan menara tracer berkali-kali, aku mempertimbangkan menara tracer. Faktanya, jika buku pedang Dao Dao Pedang ini dijual, harganya mungkin akan lebih tinggi, tetapi Derek Xiao akan menjualnya ke menara tracer untuk menghindari terlalu banyak masalah. Utusan ini belum selesai berbicara. Buku surgawi Dao Pedang telah diambil untuk digunakan, jadi saya tidak bisa mengembalikannya kepada Anda. Utusan dari gedung utama berkata dengan wajah cemberut. Dia disela oleh Derek Xiao barusan, dan dia agak tidak senang. Kamu mengambilnya dan menggunakannya. Tidak ada cara untuk mengembalikannya. Louis tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Utusan, karena penjualan tidak dapat diselesaikan, maka properti tersebut harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Mengapa Anda menggunakannya secara pribadi? Terlebih lagi, ini adalah kesepakatan yang telah dicapai kakek saya, tapi kamu bilang itu tidak disetujui setelahnya. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Louis, kamu adalah anggota menara tracer ku dan kamu benar-benar berbicara mewakili orang luar. Utusan dari gedung utama menatap Louis. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kata Louis dengan enggan. Sudah cukup, aku disini bukan untuk berbicara denganmu. Utusan dari gedung utama menyelalui, lalu memandang Derek Siao dan berkata, buku Dao Pedang Surgawi telah digunakan, dan tidak mungkin mendapatkannya kembali. Namun, menara tracer kami dapat memberi Anda kompensasi yang sesuai. Chapter 604 Apakah kamu ingin cinta? Kompensasi yang sesuai? Oh! Kompensasi apa yang menara tracer rencanakan berikan kepada saya. Siao Yun Feng memandang utusan dari gedung utama dengan tenang. Sepuluh pil harta karun, bagaimana menurutmu? Selain empat puluh pil harta karun yang telah kamu peroleh sebelumnya, totalnya ada lima puluh pil harta karun, kata utusan dari gedung utama dengan mata menyipit. Apa? Lui tiba-tiba berubah. Utusan gedung utama, apakah Anda yaka tanda kurang lebih N ini yang dimaksud dengan bangunan utama? Lui bertanya dengan suara yang dalam. Bahkan jika mereka membatalkan transaksi sebelumnya, mereka sebenarnya menurunkan harga ke level yang rendah menara-menara tracer jelas sengaja menekan harga. Tidak, harus dikatakan bahwa dia sengaja menindas Derek Siao. Benar, itu yang dimaksud dengan bangunan utama. Pokoknya, itu kompensasi sepuluh pil harta karun mau atau tidak. Utusan bangunan utama bersenandung. Apakah Anda yakin yang Anda maksud adalah bangunan utama? Tuan Suyuan berjalan keluar. Tuan Suyuan. Utusan dari gedung utama memandang Tuan Suyuan dengan heran, jelas tidak menyangka Tuan Suyuan ada di sini. Jika ini yang dimaksud dengan bangunan utama, maka saya akan segera kembali dan bertanya kepada wakil pemilik bangunan, kata Tuan Suyuan dengan suara yang dalam. Ini, ekspresi utusan dari gedung utama berubah. Anda baru saja dikirim ke sini untuk menyampaikan pesan. Saya tidak ingin mempermalukan Anda sekarang katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Tuan Suyuan memandang utusan dari gedung utama dan bertanya. Tuan Suyuan, buku Surgawi Dao Pedang telah diambil oleh Situ Feng, putra bungsu Tuan Situ Linzun dari cabang pertama. Bangunan utama berarti karena Situ Feng yang mengambilnya, hadiahnya harus dibayarkan di cabang pertama. Datang dan tanggunglah dan Tuan Linzun bermaksud memberi kompensasi hingga sepuluh pil harta karun. Utusan daratanda kurang lebih gedung utama berkata. Alasan utamanya adalah Master Suyuan adalah Grandmaster Pramupil dan memiliki hubungan baik dengan wakil Tuan Tanah. Jika dia menggugatnya, dia juga akan mendapat masalah. Aku tahu, kamu bisa kembali. Tuan Suyuan melambaikan tangannya tidak ada gunanya terus mengganggu utusan dari gedung utama orang ini hanyalah seorang utusan. Utusan dari gedung utama menangkupkan tangannya, berbalik dan pergi. Dia bisa saja sombong terhadap Derek Xiao, tapi dia tidak berani bersikap terhadap Tuan Suyuan, bagaimanapun, kabar telah tersampaikan dan misi telah selesai. Melihat utusan dari gedung utama pergi, Lui menjadi pucat karena marah dan menghentakkan kakinya dengan keras. Guru, Lin Zun, dia terlalu sering menindas orang lain. Diam, jangan bicara tentang benar dan salah di Zun. Tuan Suyuan menghentikan Lui. Ya, Lui mengertakkan gigi, dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Luo gadis kecil, kamu harus memahami satu hal. Lin Zun adalah Wuxi yang master bumi menara tracer dan ketua pengurus cabang pertama. Terus terang. Ketika kakekmu masih utuh, kamu tidak bisa main-main dengannya sesuka hati, belarkan sendirian. Katakanlah kakekmu sedang berbaring di tempat tidur sekarang. Guru Suyuan berkata, jika orang lain mendengarnya, mereka pasti akan menimbulkan masalah bagi Anda. Oleh karena itu, jangan tidak menghormati master bumi. Kecuali Anda memiliki kemampuan yang cukup untuk bersaing dengannya, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan saat master bumi adalah yang terbaik untuk tidak memprovokasi siapapun. Apakah kamu mengerti? Murid mengerti, tapi kakak Xiao. Lui marah pada Derek Xiao jelas sekali bahwa Lin Zun mengandalkan master bumi menara tracer untuk secara paksa mengambil buku dao pedang yang dijual oleh Derek Xiao, seharusnya kita menyerah begitu saja. Kamu tidak perlu memperhatikan masalah ini. Saya akan berbicara dengan Lin Zun nanti. Tuan Suyuan melambaikan tangannya. Dia selalu memperhatikan bahwa ekspresi Derek Xiao tetap seperti sebelumnya, sangat tenang dan tenang. Ini mengejutkannya. Anak ini begitu tenang. Jika itu orang lain, mereka pasti sangat marah. Mengapa kamu tidak bereaksi sama sekali? Tuan Suyuan memandang Derek Xiao. Apakah kamu tidak akan berbicara dengan Lin Zun? Karena kamu maju ke depan, tanggapan apa yang saya perlukan. Derek Xiao malah memandang guru Suyuan dan berkata. Bagaimana jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan? Tuan Suyuan memandang Derek Xiao dan bertanya. Aku menjual buku surga widao pedang kepadamu, menara tracer, jadi menara tracer harus memenuhi janjinya. Jika tidak, aku akan mendapatkannya kembali dengan caraku sendiri. Tentu saja, aku tidak ingin bertengkar dengan menara tracer jika itu tidak perlu. Saat Derek Xiao berbicara, dia melirik Lu Yi. Tuan Suyuan secara alami menyadari tindakan Derek Xiao. Derek Xiao tidak langsung marah karena Lu Yi, Luo Zun, dan wajahnya. Aku akan bicara dengan Lin Zun dulu, dan kamu menunggu kabarku, kata Tuan Suyuan kepada Derek Xiao. Oke, Derek Xiao mengangguk. Tuan Suyuan pergi setelah menjelaskan beberapa kata Lu Yi. Jaringan novel Tian Lai. Cabang pertama menara tracer. Seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu di pelipisnya duduk dalam posisi tinggi, dan yang mulia menyelimuti seluruh aula utama. Tuan, Tuan Suyuan ingin bertemu dengan Anda. Budak tua itu memberi hormat. Biarkan dia masuk, kata Lin Zun dengan tenang. Tuan Suyuan diundang. Budak tua itu berteriak di luar. Tuan Suyuan dengan cepat memasuki aula utarna, dan kemudian menundukkan tangannya ke Lin Zun. Tuan Suyuan berada dalam bahaya beberapa waktu lalu. Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada Anda, Emperor ini aku alangkah baiknya jika Anda bisa kembali. Awalnya Emperor ini aku, berencana mengunjungi Anda dalam dua hari, tetapi saya tidak menyangka kamu datang sendiri. Lin Zun masih serius katanya sambil duduk di posisi tinggi. Lin Zun, saya datang ke sini kali ini karena saya ingin mengetahui sesuatu, kata guru Suyuan langsung. Apakah itu untuk buku Surgawi Dao Pedang? Lin Zun berkata dengan mata menyipit. Ita seperempat benar, Luo Zun telah mencapai kesepakatan dengan Derek Xiao. Luo Zun mewakili menara treasure kita menarik kembali apa yang telah dia setujui akan merusak reputasi menara treasure kita. Jika kabar menyebar ke Precious Room, aku khawatir itu akan membawa efek yang lebih buruk guru Suyuan berkata dengan cepat. Oh, Luo Zun dan Derek Xiao sudah mencapai kesepakatan. Kenapa Emperor ini aku tidak mengetahuinya? Aneh. Ketika Luo Zun menyerahkan buku Dao Pedang Surgawi tanda kurang lebih, dia tidak menyebutkannya Emperor ini aku. Dia hanya mengatakan itu dia telah membeli buku ilmu Dao Pedang Surgawi Lin Zun menunjukkan ekspresi bingung. Tuan Suyuan melihat sekali dan tahu bahwa Lin Zun sengaja berpura-pura bodoh. Lin Zun, ada master bumi tak berbentuk di belakang Derek Xiao. Melahap barang-barangnya tidak akan ada gunanya bagimu atau menara treasure kami. Guru Suyuan berkata dengan suara yang dalam. Bang, Lin Zun tiba-tiba berdiri, dan kursi giyok di belakangnya dihancurkan oleh kekuatan mengerikan dari master bumi Wuxiang. Momentum yang sangat agung langsung menyelimuti seluruh aula utarna. Di bawah tekanan momentum, wajah master Suyuan tiba-tiba menjadi pucat. Lagi pula, dia hanya berada di alam spiritual esensi kultivasi, dan kekuatan master bumi Wuxiang memberikan tekanan yang sangat besar padanya. Kami, menara treasure, adalah markas besar di alam roh. Jadi bagaimana jika ada master bumi tak berwujud di belakang anak itu? Mungkinkah saya, menara treasure, takut padanya? Lin Zun berkata dengan dingin. Lin Zun, memprovokasi master bumi yang tidak memiliki fase tidak akan banyak bermanfaat bagi menara treasure kita. Tuan Suyuan mengertakan gigi dan berkata, Tiba-tiba mornentumnya meredah. Kamu benar. Lin Zun perlahan duduk di kursi utama kedua, ekspresi marah aslinya menghilang dan digantikan oleh ekspresi tenang di wajahnya, wajahnya berubah lebih cepat dari langit. Ayo lakukan ini. Emperor ini aku akan memberinya kesempatan. Anda kembali dan katakan padanya bahwa 10 pil harta karun tidak akan diberikan kepadanya. Bukankah menara treasure kita mengalokasikan kuota istana bela diri kuno kepada generasi muda di setiap cabang menara treasure bersaing memperebutkannya? Begitukah? Dengan enggan Emperor ini aku akan memberinya kesempatan untuk berpartisipasi. Lin Zun berkata perlahan, Jika dia mampu, maka dia akan menenangkan tempat ini. Jika dia tidak mampu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Buku Surgawi Dao Pedang ditukar dengan kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat. Master Su Yuan memandang Lin Zun dengan marah. Ngomong-ngomong, itu satu-satunya, apakah kamu menginginkan cinta? Setelah Lin Zun selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengejutkan Tuan Su Yuan keluar dari aula utama. Pintu aula utama telah ditutup kembali. Nyanyian. Suara keras dari pisau itu datang, dan sebuah pisau hijau tersapu. Ruang di sekitarnya dibela oleh pisau itu. Niat pedang yang menakutkan itu menyapu, dan formasi pertahanan di aula utama diaktifkan satu demi satu. Dia keluar untuk tahan niat pedang yang meluap-luap. Ayah Situ Feng jatuh di depan Lin Zun. Niat pedang lebih kuat dari sebelumnya. Buku dao pedang ini memang merupakan harta kultifator pedang yang paling berharga. Tidak butuh waktu lama bagimu untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi Lin Zun menepuk bahu Situ Feng. Dao pedang-dao pedang memang kuat. Saya akan dapat memahaminya sepenuhnya dalam waktu paling lama setengah bulan. Saat itu, saya pasti akan terlahir kembali, kata Situ Feng. Itu bagus. Lin Zun menepuk bahu Situ Feng dengan gembira. Ayah, apakah kamu memberikan kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat di istana bela diri kuno kepada orang yang menjual buku dao pedang? Situ Feng memandang Lin Zun dan bertanya. Orang tua Su Yuan itu ada di sini. Kamu harus memberinya wajah. Bagaimanapun, ini hanya kesempatan untuk bersaing memperebutkan kuota, kata Lin Zun. Saya juga ingin berpartisipasi, kata Situ Feng. Kamu ingin berpartisipasi juga? Bukankah kamu sudah diberi tempat? Lin Zun mengerutkan kening. Saya mendengar dari Yi Wu Yang dari klan Yi bahwa orang bernama Derik Xiao ini juga seorang kultifator pedang, dan pencapaiannya dalam seni dao pedang tidaklah rendah, setidaknya di tingkat dewa pedang saya juga kultifator pedang, dan saya ingin mengambil pedangnya. Kian Cheng tidak membutuhkan dua kultifator pedang-pedang di atas tingkat dewa pedang, jadi dao pedang pasti akan menjadi nutrisi untuk pertumbuhan saya di masa depan. Kata Situ Feng. Miliki ambisi. Jangan khawatir, ayah akan mengatur segalanya untukmu. Lin Zun menepuk bahu Situ Feng. Chapter 605 Ramuan Dewa Kecil Cabang keempat. Tuan Su Yuan telah kembali, dan wajahnya terlihat sedikit tidak sedap dipandang. Guru, ada apa? Lui bertanya dengan cepat. Saudara Xiao, saya sudah berbicara dengan Lin Zun, dan dia hanya berjanji untuk memberi Anda kesempatan untuk bersaing dengan para jenius yang dipilih oleh Menara Tresor untuk mendapatkan tempat di Istana Bela Diri Kuno. Guru Su Yuan menghela nafas. Wewewe. 23 Sek. Kom. Memberinya kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat di Istana Bela Diri Kuno saja sudah merupakan penipuan yang berlebihan. Wajah cantik Lui menjadi pucat. Itu adalah buku Surgawi Dao Pedang, harta yang sangat langka. Awalnya saya mengira Derik Xiao akan sangat marah, tetapi yang mengejutkan Guru Su Yuan, Derik Xiao bertindak dengan tenang dari awal hingga akhir, seolah-olah tidak ada yang salah. Namun berdasarkan pemahaman Master Su Yuan terhadap Derik Xiao, anak ini bukanlah orang yang mudah. Saat terkekang oleh Liam Hong, ia dengan sengaja menyakiti Derik Xiao, dan akhirnya dibalas oleh Derik Xiao. Apalagi cara balas dendam anak ini tidak biasa. Sangat kejam. Semakin tenang Derik Xiao, semakin tidak nyaman perasaan Tuan Su Yuan. Anda harus tahu bahwa Derik Xiao memiliki identitas yang luar biasa. Di belakangnya bukan hanya seorang Master Bumi yang tidak berbentuk, tetapi juga Kultifator Pedang Liam Hong. Yang lain tidak tahu betapa menakutkannya Liam Hong, tetapi Tuan Su Yuan mengetahuinya dengan baik. Untuk menghindari kecelakaan saat menyempurnakan Dewa Kedua, Menara Tresor mengirim banyak orang penting untuk menjaga area di sekitar Aulapil, bahkan Lord Lin pun ada di sana. Akibatnya, Liam Hong tiba-tiba muncul, lalu membelah bangunan utama dengan pisau, Lin Zun dan yang lainnya langsung dipotong, kemudian Liam Hong tampak berada di tempat sepi, dan menculik Master Su Yuan di hadapan semua orang. Meskipun masalah ini telah berlalu, Tuan Su Yuan mau tidak mau merasa sedikit takut setiap kali memikirkannya, terutama kemampuan Liam Hong yang terlalu menakutkan. Mengenai hubungan antara Derek Xiao dan Liam Hong, Guru Su Yuan tidak memberi tahu Menara Tresor, terutama karena dia takut Menara Tresor akan bertindak terlalu radikal dan akan mendapat masalah jika dia mengambil tindakan terhadap Derek Xiao. Saudara Xiao, saya akan pergi menemui wakil pemilik gedung nanti, kata Tuan Su Yuan. Apakah berguna menemukan wakil Tuan Tanah? Derek Xiao memandang Tuan Su Yuan. Ini, Tuan Su Yuan terdiam setelah ditanya. Sungguh tidak ada gunanya menemukan wakil Tuan Tanah, karena barang-barang itu diambil oleh Lin Zun, dan bahkan wakil Tuan Tanah harus memberi wajah pada Lin Zun. Meskipun Master Su Yuan adalah Grandmaster Peramupil yang hebat, perawatannya hanya sedikit lebih baik daripada Grandmaster Peramupil. Ada enam Grandmaster Peramupil di Menara Tresor, Grandmaster Peramupil ini dapat menyempurnakan ramuan secara mandiri, dan mereka berhasil dalam ramuan. Tingkatnya tidak jauh lebih buruk dari Master Su Yuan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Master Su Yuan, yang merupakan Grandmaster Peramupil hebat, dapat memurnikan dewa, tetapi Grandmaster Peramupil lainnya tidak bisa. Namun, pemurnian dewa Demigod tidak tersedia setiap hari Master Su Yuan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Menara Tresor dan hanya menyempumakannya dua kali. Dan itu gagal dua kali. Meskipun kegagalan kedua adalah kecelakaan, di mata Menara Tresor, Anda tidak sempurna dan tidak berguna. Terutama pemurnian kedua yang sangat mahal, bahkan Menara Tresor kehilangan banyak darah. Kegagalan ini menyebabkan status Master Su Yuan di Menara Tresor Anjilok. Meski belum mencapai titik terendah, pemimpin senior Menara Tresor sudah mulai menanganinya. Sama seperti Lin Zun kali ini, Lin Zun cukup sopan kepada Guru Su Yuan di masa lalu, tapi kali ini dia melambaikan lengan bajunya dan menjatuhkannya dari aula utama. Guru, bagaimana kalau kita meninggalkan Menara Tresor Lu Yi, dia sudah sepenuhnya menyerah pada Menara Tresor. Detasemen. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Oke, jangan katakan ini lagi di masa depan, jika tidak maka akan menimbulkan banyak masalah bagimu. Tuan Su Yuan melambaikan tangannya, lalu dia menghela nafas dan berkata kepada Derik Siao, Saudara Siao, saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukan jalan dan saya pasti akan memenangkannya kembali untuk Anda. Saya ingin tahu apakah keturunan Dao Pedang akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan kuota di Istana Beladiri Kuno. Derik Siao memandang Guru Su Yuan dan bertanya, dia adalah keturunan Lin Zun, dan dia juga seorang Dewa Pedang. Dia memiliki bakat yang sangat tinggi dalam bidang pedang, jika tidak, dia tidak akan datang untuk merebut buku Dao Pedang Surgawi. Sekarang dia memiliki buku ilmu Dao Pedang Surgawi, kemampuannya pasti akan lebih kuat. Dia tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi memperebutkan kuota, karena Lin Zun sudah memiliki kuota di tangannya. Kata Master Su Yuan. Lalu dia langsung memasuki Istana Beladiri Kuno. Derik Siao terus bertanya, Tentu saja, Tuan Su Yuan mengangguk. Kalau begitu aku akan berpartisipasi dalam kompetisi memperebutkan kuota di Menara Trasermu, kata Derik Siao. Saudara Siao, kemampuanmu memang tidak buruk, tetapi para jenius tiada taraf yang bersaing untuk mendapatkan tempat di berbagai cabang Menara Trasermu tidaklah lemah, dan bahkan ada beberapa jenius monster. Master Su Yuan berkata kepada Derik Siao, Jika kamu ingin berpartisipasi, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi kamu harus berhati-hati. Hanya ada satu kuota untuk Istana Beladiri Kuno, dan persaingan antara orang-orang ini tidaklah sengit. Di masa lalu, ketika Istana Beladiri Kuno dibuka, para jenius di setiap cabang Menara Trasermu telah menemukan trik tanpa akhir untuk mendapatkan kuota ini. Saudara Siao, kamu harus berhati-hati, Lui mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Apakah persaingannya begitu ketat? Derik Siao sedikit terkejut, karena Lui mengetahui perkiraan kemampuannya, dan bahkan dia berkata demikian, sehingga persaingan untuk para jenius di berbagai cabang Menara Trasermu mungkin jauh lebih ketat dari yang dia bayangkan. Ini tidak hanya intens, tapi juga menakutkan. Anda tidak tahu monster dan penjahat apa yang akan disembunyikan di setiap gedung. Lui mengatakan ini dan memandang Derik Siao, ada 300 subbangunan di Kian Cheng saja, belum lagi subbangunan di sektor lain. Setiap tahun, setiap cabang besar merekrut generasi muda dari seluruh dunia untuk dilatih, dan karakter-karakter muda ini telah dipilih dengan cermat, dan beberapa bahkan mengalami eliminasi 1 dari 10 ribu. Ada banyak sumber daya berlatih di alam Gerasimos, dan tidak ada kekurangan orang jenius, bahkan orang jenius di tingkat monster selain itu, Menara Trasermu memilih orang jenius yang tiada taranya dari 9 dunia alarm roh setiap tahun, dan kemudian mengirim mereka ke gedung ke-300 di Kian Cheng untuk memasok cabang-cabang ini ada banyak jenius monster di antara mereka, dan beberapa bahkan merupakan penjahat yang tiada taraf. Jadi, jika kamu ingin berpartisipasi, kamu harus berhati-hati, kata Luya kepada Derek Siao. Saya mengerti, terima kasih telah memberi tahu saya. Derek Siao mengangguk, lalu bertanya, kapan persaingan kuota di antara cabang utama Menara Trasermu dimulai kali ini. Satu bulan kemudian, kata Luya tanda kurang lebih. Sebulan Siao, Derek Siao berpikir sejenak dan kemudian melanjutkan bertanya kepada Luya, bisakah kamu mengumpulkan teknik bela diri pedang yang aku butuhkan dalam beberapa hari terakhir? Apakah kamu sedang terburu-buru? Luya bertanya. Cobalah secepat mungkin, kata Derek Siao, awalnya dia tidak terburu-buru tapi sekarang itu pasti diperlukan. Ayo lakukan ini, beri aku waktu tiga hari, dan aku akan segera menyiapkannya untukmu, kata Luya, karena masalah tentang kitab dao pedang, dia merasa sedikit dao pedang dan jalan diambil dari kakeknya ya saya tidak bisa banyak membantu Anda sekarang, tapi saya masih bisa membantu Anda dengan sedikit bantuan. Kemudian, Derek Siao mengalihkan perhatiannya ke guru Suyuan. Saudara Siao, Jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja. Selama aku bisa membantu, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu, Tuan Suyuan berkata, dia juga merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, dia telah berjanji untuk membantu Derek Siao sebelumnya, namun hasilnya tidak ideal. Tuan, apakah abu dari dewa kedua yang gagal Anda saring terakhir kali masih ada di sana? Tanya Derek Siao, untuk apa kamu menginginkan pil abu itu? Tuan Suyuan bertanya tanpa sadar. Ini berguna, kata Derek Siao. Saya kebetulan memiliki abu ramuan dari pil dewa sekunder yang gagal dimurnikan dua kali bersama saya. Ketika saya tidak melakukan apa-apa, saya akan mengeluarkannya dan menyimpulkannya, untuk meletakkan dasar untuk menyempurnakan dewa sekunder yang baru pil di masa depan. Lagi pula, itu tidak diperlukan sekarang, jadi ambil saja jika Anda membutuhkannya. Tuan Suyuan mengeluarkan dua cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Derek Siao. Setelah Derek Siao mengambilnya, dia meliriknya, dan matanya sedikit bersinar ketika dia melihat abu dewa kedua di dalamnya. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa abu dewa kedua dapat membuat Phoenix Api 10 Api menyerang 11 Api? Derek Siao bertanya ketika pikirannya tenggelam ke dalam alam rahasia Gu. Sebelumnya, Emperor Yun tiba-tiba memberi tahu Derek Siao bahwa abu ramuan dari dewa kedua dapat membuat 10 Api Phoenix menyerang 11 Api. Awalnya Emperor ini aku, mengira itu satu jenis, tapi sekarang ada dua jenis, dan kemungkinan terobosannya akan lebih besar, kata Emperor Yun. Terima kasih telah menonton!